Kita gaya informasi lainnya pemirsa di mana pemerintah Indonesia dan Swiss resmi menandatangani perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal atau perjanjian investasi bilateral pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha. Pemerintah Indonesia dan Swiss resmi menandatangani perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal atau perjanjian investasi bilateral yang dilaksanakan di Davos, Swiss. Langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha di dalam negeri. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi Bahlil Ladalia mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut diharapkan dapat menarik investasi dari Swiss bagi sektor potensial dan prioritas tanah air. Di mana perjanjian bilateral kedua negara ini akhirnya disepakati setelah menyelesaikan tujuh kali putaran perundingan sejak 2018. Saya menandatangani mewakili pemerintah Indonesia, menandatangani triti perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Swiss yang sudah selesai sejak 2016. Ini adalah perpanjangan kedua. Di mana perjanjian tersebut berbicara tentang investasi, sebagian bicara tentang trading, kemudian juga kita berbicara tentang jaminan investasi dari kedua belah pihak. Dan kemarin saya menandatangani dengan menko-nya Swiss yang disaksikan oleh Pak Dubes, kemudian ada Menteri Perdagangan dan beberapa teman-teman. Adapun perjanjian kali ini dibuat sebagai langkah kerjasama ekonomi, khususnya investasi antara kedua negara dengan memberikan kepastian berusaha, baik bagi investor Swiss di Indonesia maupun sebaliknya. Nantinya P4M dinilai memiliki sejumlah manfaat bagi para investor, antara lain jaminan perlakuan non-diskriminatif, tidak melakukan pengambil alihan usaha, serta kebebasan repatriasi. Berbagi sumber, IDAction. Terima kasih telah menonton!